hai hai guys welcome back my YouTube channel guys untuk di video kali ini gua bakal buat tutorial cara mengurangi koin atau kita bisa cara memunculkan wordsell ya karena ada yang komen Bang cara munculin wordsell nya cara mengurangi koinnya perhatikan disini teman-teman kita disini untuk wordsell nya ini di akun aku di akun gua ini untuk wordsell nggak ada ya dan untuk koinnya itu terlalu banyak guys 496.000 ya ini koinnya terlalu banyak banget guys untuk cara munculin wordsell nya itu kita gunain juga game Guardian untuk di video sebelumnya itu gua pernah buat di versi 48 12.6 ya nah dan sekarang ini kita buat di versi 48.13.6 versi terbaru bawaan ke playstore guys ya berarti ini versi server original Oke gua eh buat aja langsung ya untuk caranya guys eh kita perhatikan disini ya ini enggak ada wordsell nya guys ya dan ini koinnya 496 kita kita pergi ke Neo car kita cari mobil yang ada koinnya guys untuk bodinya guys ya gua contohin di mobil FD aja guys untuk yang lebih gampangnya guys nah ini FB ya di mobil FB ini ya mobil nomor berapa ya mobil nomor 44 ya mobil nomor 44 oke teman-teman ini perhatikan disini untuk koinnya masih 496 ya sekarang kita kurangin koinnya guys cara kuranginnya seperti ini ini kan ada bodi bumper ya bumper satu ini nomor satu 30 untuk koinnya nomor dua bumpernya harga 40 dan nomor tiga harga 50 ya untuk pempernya jadi kita gunain yang ini bumper ini ya Oke kita langsung aja pindahkin ke nomor satu bumpernya guys ini di nomor di angka 30 ya kita buka game guardiannya lalu kita pilih proses car parking lalu kita pergi ke pilihan rentang memori nih rentang memori ini ya lalu kita pilih yang anonimos guys hanya checklist yang anonimos aja ya yang lainnya gak perlu kita checklist lagi guys oke kita langsung aja simpan lalu kita pergi ke pencarian disini yang sampingnya lalu kita pergi ke pencarian ini logo pencarian ya kita buka pencarian kita ketik angka 30 sesuai yang tadi harga bodinya ya di nomor 1 kita ketik 30 lalu kita klik pencarian baru ini lalu kita disini untuk pilihan jenis datanya itu teman-teman bisa pilih yang di word ya yang ini kita tunggu untuk prosesnya sampai bantuan pencarian ditemukan nah ini bantuan pencarian ditemukan sudah muncul jika sudah muncul itu teman-teman bisa geser bodi bumper ke kanan ke nomor 2 bempernya di angka 40 ya jika sudah di angka 40 seperti ini di nomor 2 bempernya kita buka GG nya lagi lalu kita ketik disini 40 sesuai bemper nomor 2 di angka bemper nomor 2 ya kita ketik 40 lalu kita klik yang memurnikan guys yang ini kita ketik 40 lalu kita edit disini untuk koinnya disini kan saya 496.000 kalau misalnya teman-teman 500.000 itu tinggal dikurangkan saja guys ya misalnya teman-teman 500.000 itu tinggal kurangin berarti teman-teman pengen munculin word shell word shell itu minimal di versi sekarang itu Rp20.000 kalau nggak salah Rp20.000 untuk koinnya ya jadi 500 dikurangin eh jadi dikurangin 480 nanti hasilnya akan menjadi Rp20.000 guys ya seperti itu untuk caranya guys langsung aja kita edit disini ini kan koin saya akan 400 496.000 ya ini koin saya ya ya kita langsung aja edit disini kita edit disini menjadi eh untuk menjadi Rp20.000 nya itu 400 770 berapa ya entar gue hitung dulu coq Rp270.000 lah ya Rp475.000 coq Rp475.000 nah seperti ini guys ya untuk caranya kita jika sudah Rp475.000 misalnya teman-teman disini 500 untuk koinnya itu tinggal 480 berarti ya untuk editnya guys kalau disini kan gua eh koinnya 496 berarti kita edit aja Rp475.000 ya ini sebagai contoh contoh aja guys jika sudah kita klik Oke atau ya atau yes ya Oke ini udah kita edit ya untuk koinnya udah kita edit langsung kita klik tanda X di GG nya guys kita pindahkan untuk bempernya ke nomor tiga dan hasilnya akan menjadi seperti ini guys yang seperti yang tadi kita ubah di game Guardian ya jika sudah hasilnya seperti ini itu teman-teman bisa langsung aja klik buy atau kita beli mobilnya kita tunggu untuk prosesnya dan hasilnya akan seperti ini guys ya ini untuk wordshallnya belum muncul ya belum muncul ya cara munculinnya kita close dari GG nya guys lalu kita reload dari game car partying nya guys lalu kita klik game car partying nya lagi untuk masuk ke game car partying nya lagi guys ini gua nggak tahu ya di versi sekarang itu maksimal untuk munculin wordshallnya itu berapa ya untuk koinnya ini tadi gua untuk koinnya itu sekitar Rp21.000 ya apakah di Rp21.000 untuk munculin wordshallnya bisa atau enggak ya kita cek dulu guys loading 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 nya lama co untuk koinnya masih sama Rp21.000 ya seperti itu guys terus kita coba cek di garasi dan untuk wordshallnya itu muncul ya seperti ini nah ini jadi untuk wordshall itu untuk di angka koin Rp21.000 itu udah muncul ya kayaknya untuk maksimal koinnya untuk di versi sekarang untuk munculin wordshallnya itu Rp30.000 ya saya juga kurang tahu guys oke kita cek coba apakah ada yang jual mobil apakah bisa masuk nah untuk caranya bisa masuk ya guys ya tinggal kita klik buy aja nanti kebeli mobilnya guys gua contohin ya ini ya untuk mobil ini ya gua contohin nih guys kita klik buy car is saving please wait please wait oke mobil udah masuk nih kita tunggu oke sekarang udah masuk mobilnya kita cek sekarang nah untuk caranya seperti itu guys ya dan koinnya juga udah berkurang ya menjadi Rp20.000 oke mungkin gitu aja video dari saya jangan lupa di like di subscribe dan di share juga guys sampai ketemu di next video guys selamat menikmati